Praksi PKS satu-satunya praksi yang mengawali di parlemen ini dibuka hari praksi nasional dan itu saya minta diikuti oleh seluruh praksi di provinsi dan kabupaten kota kita tidak ingin antara rakyat dan wakilnya itu ada penghalang, ada tabir kita hadir di parlemen baik di pusat ini maupun di provinsi dan kabupaten kota itu atas suara rakyat sangat logis setelah kita jadi DPR harus terus menjaga hubungan kita dengan rakyat yang kita wakili kita terus serap dan dengar apa harapan mereka kita perjuangkan yang itu memang merupakan ranah dan kewajiban kita yang diatur dalam hunjang-hunjang kita bisa sukses Alhamdulillah kita tidak atau belum sukses kita jangan pernah kutus asa dan menyerah selamat menikmati selamat menikmati